Jumpa kembali di kegiatan sekadar ini yang ke-108. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Taufik SPD-NPD. Beliau salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 2 sampai juga Bantan Timur. Materi yang Pak Muhammad Taufik akan dibawakan terkait dengan pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Fastune Capture dan Filmora. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita sudah mengenal Fastune itu hanya sebagai alat perekas. Tapi ternyata bisa digunakan untuk membuat pembelajaran. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai, selain beliau SMA Negeri 2 Sambuja, beliau merupakan Microsoft Innovative Education Educator. Beliau merupakan Master Trainer Microsoft dari 2020 sampai 2021, dari sampai sekarang. Kemudian juga trainer di PowerPoint, sertarain sertifikat trainer tahun 2027. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya successiv program sebaiknya, bekerja S1, dan kана kimia di universitas Mula Warman tahun 2003. Bjaranku Believe ! selanjutkan edukat administrasi pendidikan di Universitas Pak Manuga tahun 2013 Bapak-Ibu sekalian untuk mempersingkat makhluk kita berdoa bersama-sama sebelum memulai mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa baik selesai mudah-mudahan apa yang kita perjalanan kita kita perpacar kegiatan untuk lebih mempersingkat waktu lagi silakan Pak Mohamad Toh untuk kita memperkenalkan dirinya hari ini silakan Pak Mohamad Toh baik terima kasih kepada Pak Darwono terlaku terlaku host kita pada malam hari ini terima kasih juga kepada Direkturat PSMK yang telah menyediakan meeting kita pada malam hari ini juga dan Teh Umi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan guru hebat senusantara serta para pengurus ikatan guru Indonesia dari Sabang sampai Merakwe dari dari barat sampai timur senusantara juga terima kasih atas kepercayaannya dan Alhamdulillah saya juga baru ikut bergabung di jadi anggota IG ini oke baik Bapak Ibu guru hebat semudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga limpahan rahmat hidayah dan juga rizkinya saya akan berbagi layar Bapak Ibu disini nah jadi nama saya Mamotopik SPD MPD telah disampaikan juga oleh host kita kurkulun PTD saya dari SMA Negeri 2 Samboja Kabupaten Kota Negara dan Provinsi Kalimantan Timur pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama tentang aplikasi Paston Capture ditambah dengan Filmora ya ini akan menuju kepada sebuah video pembelajaran nah seperti juga dengan semboyan daripada Ikatan Guru Indonesia sharing and growing together ya artinya kita berbagi ilmu pengetahuan berbagi apa saja dan kita akan tumbuh bersama-sama dengan kita saling berbagi tadi ya kemudian saya lanjutkan saya hanya bikin beberapa slide saja nanti seolah kita akan demokan ya Bapak Ibu ya topik sebentar Pak Muklis halo Pak Muklis Pak Muklis ya halo Pak Darwono gangguan sinyal tolong di backup ya eh saya juga hilang-hilang sinyalnya ini iya gak apa-apa nanti kalau hilang-hilang di backup lagi silahkan Pak Topik dilanjutkan eh baik Teomi makasih pengurus Igi eh sini saya akan screenshot ya jadi dari hasil screenshot fashion capture saya saya kasih nomor 1, 2, dan 3 eh yang pertama adalah ketika kita buka aplikasi dari fashion capture maka akan muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya nah yang menjadi sorotan untuk pada video pembelajaran kali ini yaitu pada di ini ya screen recorder ya disini kalau aplikasi capture nanti akan dibagikan di grup eh WA ya Sadar Igi 189 disini akan nanti kita bagikan aplikasinya beserta dengan film waranya nah disini yang langkah pertama adalah di klik screen recorder ini ya kemudian langkah kedua adalah rekod ya ini jendela yang kedua tampilan setelah jendela pertama setelah kita klik yang angka 1 kedua rekodnya jangan lupa untuk eh rekod screennya ini Bapak Ibu pilih dua saja ya fullscreen without taskbar atau fullscreen jadi terserah Bapak Ibu apakah Bapak Ibu akan merekam layar tanpa taskbar artinya tanpa yang paling bawah itu Bapak Ibu atau gambar Windows dan seterusnya itu atau fullscreen semua layar Bapak Ibu di Ibu rekam ya bahasanya Ibu rekam kemudian rekod audionya microphone plus speaker ya Bapak Ibu supaya lebih bagus kemudian ini nanti ada sebelahnya ini adalah pengaturan daripada microphone ya dicek dulu microphonenya apakah sudah penuh atau masih kecil nanti rekamannya jadi kecil nah langkah ketiga setelah Bapak Ibu pilih record nanti akan muncul jendela yang ketiga ini ya angka 3 ini kita tinggal pilih start berarti kita sudah mulai merekam layar di laptop kita ya nah kalau Bapak Ibu ingin menambahkan judul maka tinggal di klik insert title clip at beginning of video nah berarti Bapak Ibu akan klik ini untuk menambahkan judul nanti tinggal tambahkan judul nanti kita akan demokan ya untuk ini nah kemudian ini present capture ini sekilas nah kemudian kalau kita masuk filmora Bapak Ibu ketika mengklik filmora tadi ikon filmora yang sudah terinstall di laptop Bapak Ibu maka akan muncul jendela pertama yaitu new project ya nah ini open project ini kalau sudah ada project kita yang sudah kita simpan jadi Bapak Ibu bisa simpan projectnya sempat tahun nanti di edit kembali ya atau belum selesai di edit gitu ya nah itu bisa di edit kembali atau mau disimpan atau nanti diganti dengan video tapi awalnya sama penutupnya sama gitu ya nah kalau baru pertama kali kita klik new project setelah new project disini saya ada sedikit slide saya untuk yang slide utama ya nah yang pertama Bapak Ibu ketika muncul jendela seperti ini ini masuk filmoranya maka yang pertama kita klik adalah sample video apa sih fungsi sample video itu untuk countdown apa itu countdown waktu mundur ya jadi Bapak Ibu misalkan kalau kita lihat di film kadang ada yang 5, 4, 3, 2, 1 nah disitu berarti itu adalah countdownnya waktu mundurnya ya nah disitu ada pilihan yang sudah disediakan kemudian yang kedua apa klik titles Bapak Ibu ya jadi nanti video masuk ke video ini Bapak Ibu ya ke angka 1 video ini gambar video kalau yang disini suara satu artinya audio pertama kemudian titles untuk apa sih untuk title untuk judul opener ya opener ada pembuka juga jadi bisa menggunakan title judulnya bisa juga pakai opener atau bisa kedua-duanya silahkan kemudian end credit apa yang kredit Bapak Ibu yang dipayang belakang itu Bapak Ibu ya misalkan kalau kita nonton film Bapak Ibu ya disana ada aktor gitu ya misalkan gitu filmnya itu kan ada aktornya siapa aja aktornya terus sutradara siapa dan seterusnya itu di bagian end credit berarti bagian terakhir ketika Bapak Ibu sudah mengedit sudah klop dan akan mau dijadikan ditambahkan end credit ketika sudah selesai itu untuk yang angka 2 titles ini Bapak Ibu ya kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah audio nah apa audio ini untuk musik ya Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu memilih audio yang ada disini yang sudah akan di aset-aset di filmura ini ini bisa langsung ditambahkan nanti tinggal dicari geser ke arah audio di nomor 1 kemudian keempat adalah import apa import yaitu untuk menambahkan musik audio Bapak Ibu ya jadi misalkan Bapak Ibu pengen menambahkan audio yang tidak ada disini misalkan lirik dan seterusnya atau mp3 yang lainnya bisa ditambahkan nah bisa juga untuk gambar Bapak Ibu kita gambar nah ini gambar ini bisa juga jadi kita bisa buat video kita bisa buat video Bapak Ibu dengan gambar-gambar yang disusun ya nah nanti kalau kita ekspor di filmura ini maka akan bisa jadi video atau juga video Bapak Ibu video Bapak Ibu yang kita edit ya nah dengan menambahkan tadi misalkan countdown nambahkan detail opener dan end credit bisa ditambahkan disini video karena ini adalah filmura ini untuk editing video Bapak Ibu nah kemudian yang terakhir yang kelima jadi import ini yang keempat ya nah yang kelima adalah ikon gunting Bapak Ibu bisa gunting di bawah angka 5 ini Bapak Ibu itu untuk memotong aset misalkan kita potong musik ya atau audio tadi misalnya sampai sini aja nah kita potong nanti yang sebelah kanan kita buang kiri kanannya kita potong di tengah kita mau buang atau gambar atau video juga bisa oh ini kurang bagus nih kita edit nih kita ambil kirinya potong kemudian kanannya juga dipotong tengahnya kita buang seperti itu nah ini untuk tayangan slide nya ya ini sekilas tentang custom capture dan filmora Bapak Ibu saya akan lanjutkan demo kan Bapak Ibu untuk aplikasi paston dan filmora nah Bapak Ibu disini kita lihat paston capture nya disini kita bisa lihat disini Bapak Ibu kemudian untuk filmora nya yang ini jadi gambarnya nah kita buka untuk paston capture layer nya nah maka tampilannya memang kecil seperti ini Bapak Ibu ya kecil jadi selain untuk menangkap atau merekam layar Bapak Ibu untuk menjadikan video bisa juga untuk screenshot Bapak Ibu jadi disini banyak pilihannya ya screenshot kalau kita mau screenshot ini yang pertama setelah ini buka file ya jadi kalau kita mau buka file nah disini misalkan kita screenshot capture active windows apa maksudnya adalah jendela yang aktif ini Bapak Ibu ini aktif berarti keseluruhan jadi misalkan kalau kita buka ini kita mau simpan ini mau screenshot ini Bapak Ibu ini penting juga kalau misalkan diminta screenshot kehadiran daripada webinar atau workshop zoom meeting atau webback meeting atau Microsoft team dan lain sebagainya ini Bapak Ibu tinggal pakai paston aja juga bisa tinggal diklik otomatis ini sudah jadi nah sudah jadi seperti ini nah ini tanpa taskbar Bapak Ibu tanpa taskbar artinya tidak ada yang bawah ini ini namanya capture-nya ini kalau seperti ini itu namanya angka yang pertama Capture Active Window kemudian Capture Windows ini jendela atau objek ini lebih kecil lagi Bapak Ibu kalau kita klik ini Bapak Ibu nah ini kita bisa pilih mana yang mau kita screenshot hanya ini saja berarti kotak ini ya atau yang ini saja kita mau screenshot atau yang di atas nah bisa seperti itu ya misalkan kita contohin screenshot kita klik saja Bapak Ibu nah dia akan muncul seperti ini ya seperti ini kemudian saya tutup lagi saya contohkan kemudian ini screenshot berbentuk persegi panjang Bapak Ibu misalkan kita mau ambil salah satu saja ya nah misalkan kita mau ambil screenshot ini saja kayak yang ini saja Bapak Ibu Bapak Ibu screenshot ya atau Bapak screenshot dari yang kecil dari Bapak Ibu ya nah kemudian kalau ini suka-suka Bapak Ibu ya nah ini satu dua tiga empat yang keempat ini suka-suka apa maksudnya suka-suka disini ya kita bisa bikin belok-belok gitu ya misalkan mau saya screenshot gitu ya ini Bapak Ibu ya jadi saya tidak ambil yang tengah klik dua kali nah nanti yang tengah akan kosong Bapak Ibu ya nah jadi ini namanya screenshot suka-suka artinya saya bebas Bapak Ibu mau arah kemana yang penting kembalikan kemudian diklik dua kali maka akan muncul seperti ini nah kalau ini menangkap layar penuh Bapak Ibu yang di sebelah sini setelah bintang ikon bintangnya ada penuh fullscreen ini kita kalau kita klik sekali ini maka otomatis ini sudah to screenshot semuanya sampai tasbar gambar gambar logo Windows dan seterusnya sampai jam waktu ini juga akan ter-screenshot kita foto nah kemudian ini capture scrolling Windows Bapak Ibu ya ini adalah untuk kita screenshot panjang screenshot panjang screenshot panjang kalau kita punya dokumen ya dokumennya yang panjang misalkan ini saya contohkan nah seperti ini misalkan ini atau Bapak Ibu mau screenshot sertifikat bisa gunakan ini ini kita klik Bapak Ibu scoring Windows ini kita taruh di sini nah nanti dia akan jalan ke bawah sampai selesai Bapak Ibu atau kita semua kita ini karena dua lembar kalau sudah sampai selesai kita tekan skip kalau misalkan belum ya tiga lembar ini ya kita tekan skip nah nanti tampilannya Bapak Ibu adalah akan screenshot panjang nah panjang seperti itu bentuknya gambar tinggal di simpan seperti biasa disimpan Bapak Ibu ini namanya screenshot panjang atau katanya sih ada yang teman bilang ini screenshot HP-HP keren ya HP-HP yang elegan yang mewah yang bisa screenshot panjang disini caption patcher juga bisa ya caption caption kemudian kalau ini juga sama aja fungsinya ini kotak langsung ya kita mau yang mana mau kita screenshot hanya ini ini sudah ditentukan ya langsung berarti cuma ini saja nah ini kelebihan dari fashion capture jadi bukan hanya untuk merekam layar tetapi merekam layar jadi video atau merekam layar daripada laptop kita yang kita jadikan screenshot sebagai bukti hadiran webinar atau yang lain nah kemudian kita lanjut untuk sekarang fokus pada intinya yaitu rekam layar kita mau jadikan kita video Bapak Ibu jadi kita pilih tiga dari sebelah kanan namanya screen recorder kita klik nah ini kita tinggal pilih Bapak Ibu full screen without taskbar atau full screen jadi biasanya kalau pada umumnya tercentangnya kalau baru menginstall biasanya disini atau disini Bapak Ibu dua ini jadi kita harus pindahkan dulu Bapak Ibu ke full screen without taskbar atau full screen nah kemudian mikrofon plus speaker untuk merekam daripada layar kita untuk kita jadikan video nah disini ada dua pilihan Bapak Ibu mikrofon speaker what you hear dan mikrofon plus speaker biasanya sih tergantung pada laptopnya ada yang bagus pakai mikrofon aja ada yang bagus pakai mikrofon plus speaker kemudian kita setel mikrofonnya Bapak Ibu disini kita klik kita klik disini Bapak Ibu yang mana kita gunakan ini karena saya pakai headset kita pakai USB audio device ini berarti kita klik ini Bapak Ibu klik properties nah kalau tidak pakai headset USB device maka mikrofon array ini sama aja caranya Bapak Ibu tinggal di klik propertiesnya dulu kemudian levelnya dipilih agak besar misalkan 90 atau 100 90 misalkan itu ya takutnya nanti jadi setiap Bapak Ibu mau rekam kalau cek dulu mikrofonnya jangan-jangan masih di angka kecil ya nah itu kita harus besarin ya kalau sudah klik OK lagi ya nah kalau sudah selesai ini Bapak Ibu kemudian kita pilih option Bapak Ibu ya option nah disini Bapak Ibu ingin menggunakan mouse-nya sebagai nanti tanda kuning-kuningnya atau oren-nya ya bisa berbentuk bulat atau berbentuk bintang atau Bapak Ibu tidak menggunakan maka kita tidak usah dicentang ini ya ini misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan video yang penuh maksudnya video penuh kita rekam powerpoint-nya Bapak Ibu kemudian tapi suara kita pakai wajah kita ya wajah kita pakai green screen-nya itu penuh jadi dari omongan pertama sampai terakhir itu kita gunakan green screen jadi powerpoint-nya itu sebagai tambahan jadi kita selain mengucap materinya tapi peserta bisa melihat layar daripada powerpoint-nya gitu ya jadi kita tidak usah pakai ini dan saat direkam layar powerpoint-nya kita tidak bersuara Bapak Ibu ya kita bersuaranya saat di video green screen-nya nah kalau kita mau pakai tinggal centang ada ya kemudian audio Bapak Ibu nah disini biasanya tercentang record mouse click sound supaya tidak bunyi saat kita klik-klik-klik ya gitu ya nanti cedek-cedek gitu ya bunyi-bunyi terus saat kita klik powerpoint-nya nah kita centangnya kita hilangkan ya hilangkan aja centangnya nah itu aja untuk option-nya Bapak Ibu ya jadi kalau bagi yang mau videonya penuh green screen-nya nanti dimasukkan filmora ya rekam layarnya untuk powerpoint-nya hanya tanpa suara ya kan gitu ya kalau kita pakai suara disini berarti kita green screen-nya bisa menggunakan hanya untuk pembuka dan penutup saja kita klik oke sudah kemudian rekod ya ini kita mulai rekod jadi sebelum kita rekod kita siapkan dulu Bapak Ibu powerpoint-nya Bapak Ibu ya powerpoint-nya powerpoint-nya ini sebagai contoh misalkan saya karena orang kimia saya siapkan powerpoint hidrolisis garam Bapak Ibu ya nah seperti ini Bapak Ibu misalkan ada beberapa slide kita siapkan kemudian supaya tampak penuh juga tanpa ada ikon-ikon ini kita slideshow Bapak Ibu ya kita slideshow nah jadi kita sudah siap posisi di slideshow daripada powerpoint kita Bapak Ibu karena kita buka pastonnya duluan kita siapkan pastonnya duluan jadi tidak tampak lagi hal-hal yang tentang ikon powerpoint tadi tidak tampak Bapak Ibu ya nah langsung kalau sudah oke kita record seperti ini nah bagi yang mau klik judulnya mau pakai judul misalkan ini kalau tidak pakai tidak usah kita tidak usah pakai saja karena nanti kita mau kasih ke filmura depannya jadi Bapak Ibu kita mau kasih filmura depannya pembukaan depan pakai condon dan seterusnya pakai filmura nah misalkan ini Bapak Ibu ya saya mau rekam saya contohkan rekam ini kita klik start Bapak Ibu ya nah ketika sudah mulai ini sudah mulai ini sepertinya oh ini oh ini tadi karena fullscreen Bapak Ibu kalau fullscreen ini tidak tampak ya Bapak Ibu ya tidak tampak kalau fullscreen video taskbar nanti akan tampak pergerakan daripada layar misalkan ini saya rekam fullscreen video taskbar nah nanti akan muncul merah preparing for recording ini kalau pakai video taskbar Bapak Ibu nah nanti akan muncul di sini Bapak Ibu berarti sudah mulai rekam ini saya mulai misalkan Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini kita akan belajar hidrolisis garam langsung di next saja Bapak Ibu ya diklik aja nah misalkan seperti ini kemudian kita lanjutkan sifat laruan garam sampaikan aja terus Bapak Ibu misalkan seperti ini sampai ke selet terakhir misalkan kita usahakan tidak usah banyak seletnya Bapak Ibu sudah selesai lanjut aja terus Bapak Ibu lanjut ke konsep hidrolisis sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis menurut konsep ini komponen garam kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air terhidrolisis terus Bapak Ibu ya terus kita next next aja terus mengklik mouse menghitung pH larutan garam dan seterusnya gitu ya nah ketika sudah selesai ini Bapak Ibu kita klik stop ini dan kita klik save Bapak Ibu nah save-nya ini dimana ya nah ini kita pilih aja disini video on misalnya on hidrolisis masukkan di webinar sini Bapak Ibu video paston hidrolisis kita save ke tambahan ya kita save nah nanti langsung terbuka kadang Bapak Ibu ya kasih rekaman ini kayak ini seperti ini nah kalau sudah ini masuk saja kita balik ke nah kita buka tadi ini tadi berada disini Bapak Ibu video paston hidrolisis ini Bapak Ibu disini ada set kita ya nah kemudian itu si pastonnya kita sudah dapat ya Bapak Ibu ya untuk rekam pastonnya kemudian kita lanjut sedikit tentang filmora ya nah nanti kalau sudah terinstall filmoranya akan muncul seperti ini nah kebetulan saya menggunakan wondershare filmora ini kita buka Bapak Ibu ya kita buka kita buka ini masih proses nanti langsung sudah masuk ke new project Bapak Ibu ya new project nah sama tampilan tadi saya di kita close aja Bapak Ibu seperti ini nah sekarang sama urutan tadi Bapak Ibu kita akan mulai dari sampel video ini kebetulan kalau bagi yang menunggu nanti ada tulisannya ini unduh nah Bapak Ibu yang bagus atau misalkan menggunakan wifi sekolah nah ini aset-asetnya bisa diunduh aja terlebih dahulu nanti ketika bekerja dimana saja itu tidak perlu lagi untuk koneksi internet Bapak Ibu ya nah itu jadi cukup pakai manual ya atau tanpa internet bisa ini sudah diunduh terlebih dahulu menggunakan wifi ya nah misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu kita mau yang pertama misalkan ini di klik Bapak Ibu kemudian klik kiri masukkan ke video ya ke video ini ada gambar video 1 Bapak Ibu ya disini gambar video sangka 1 disini disini adalah audionya nah ini kita bapak Ibu ya nah seperti ini 1,2,3,4 kalau kita yang yang betul-betul mundur ya boleh juga kita coba yang ini 3,2,1 ini namanya kondon Bapak Ibu waktu mundur ya kita pilih ke titel nah ini titel Bapak Ibu ada opener nah ini opener atau titel judul disini atau end credit nah disini ini ada aktor-aktornya ya misalkan gitu ya opener ini kan ada yang unduh nih Bapak Ibu nah ini kalau kita unduh saya contohkan unduh 1 lah ya disini misalkan saya klik nanti kita klik ini nanti seperti seperti ini sudah koleksi jaringan dulu Bapak Ibu ya jaringan dulu ya kita unduh nah nanti dia akan muncul seperti ini kita pindahkan seluruh seluruh oke kemudian klik kanan ya advance edit Bapak Ibu kita mau edit judulnya disini kita edit judulnya misalkan misalkan kita mau di atas dulu Bapak Ibu ya sirolysis daram kita kecilin ini bisa dikecilin Bapak Ibu kita pindahkan di bawah sini ini hit disini oke Bapak Ibu ya kan burunya ya sudah klik oke Bapak Ibu ya berarti sudah ini berarti sudah ya oke lagi kita bisa putar kita mundur dulu 321 resi segarang sekarang kita mau bikin bikin opener ya kita mau bikin openernya kita pilih misalkan bisa ya kalau yang belum terbuka nanti diundur dulu asetnya Bapak Ibu ya ini saya ambil yang ini saja Bapak Ibu masukkan juga sejajah disini ini di klik spend editnya di ganti ya kita akan SMA Negeri Basangboja ya kita klik oke seperti itu disini kita ulang lagi supaya kita lihat kita bisa tambahkan sekarang tambahkan audio Bapak Ibu ya jadi kalau yang belum terunduh tinggal diunduh saja karena biasanya baru mulai ini adalah aset yang sudah disediakan oleh filmora ya kan saya pilih yang ini misalkan ya yang sampai sana Bapak Ibu kalau audio Bapak Ibu pilih ke bawah sini Bapak Ibu ya bawah sini tinggal di mulai kalau misalkan ini terlalu nyaring Bapak Ibu bisa dikecil Bapak Ibu ya bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati kita potong adalah suara audio ya Bapak Ibu kita klik disini kemudian kita gunting ada ikon gunting kita gunakan kita klik gunting Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat disini akan terbelah dua terbelah dua kalau kita tidak gunakan di sebelah sini kita klik kemudian klik kanan delete Bapak Ibu sekarang lanjut ke selanjutnya yaitu adalah kembali ke media kita import Bapak Ibu import media file disini kita akan import kita akan import kita akan import sekolah misalnya gitu ya nah ini misalkan logo ini Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu remove klik ini Bapak Ibu kemudian di open kita mau naik masukkan logo sekolah nama sekolah SMA 2 tadi Bapak Ibu ya kita klik ini masukkan ke atas ini Bapak Ibu ya kita akan berlapis kita mulai disini kita ke tutupan kita klik kita klik disini kita kecilin Bapak Ibu ya seperti itu misalkan Bapak Ibu ya ini cara menambahkan aset gambar ya nah seperti itu nah sekarang kita mau nambahkan green screen ya kita mau tambahkan green screen kalau kita green screen berarti kita harus pakai gambar bisa bisa juga pakai video ya karena tadi itu video ini berarti kita gunakan gambar kita akan hidrolisis tadi Bapak Ibu ya nah disini kita screenshot saja Bapak Ibu screenshot pakai paston tadi pakai yang ini kita tarik dari ujung sini kita tarik dari ujung sini kita tarik dari sini terus ke bawah dan kita simpan Bapak Ibu ya simpan di tempat kalau ada gambar hidrolisis ini saya contohkan dengan gambar kita tarik dari ujung sini ya kita tarik dari ujung sini ya nah kemudian kita masuk ke filmura lagi tadi Bapak Ibu kita import lagi gambar ya gambar hidrolisis ya gambar hidrolisis ini yang baru saya screenshotnya kita open disini Bapak Ibu dan kita masukkan ke disini ya masukkan di video yang pertama karena sebagai dasar present captionnya saya tutup dulu disini kemudian saya masukkan video nah di sekilinnya nah di sekilinnya karena akan berada di depan berarti di atas sini Bapak Ibu saya import lagi ini saya ada rekam gripin saya ya kita buka kita tarik disini Bapak Ibu ini saya sekali rekam untuk pembuka sama penutupnya aja ya ini saya rekam separuh badan Bapak Ibu kalau yang mau penuh juga boleh yang penting latarnya hijau ya atau kain hijau nah kemudian kita edit di green screennya Bapak Ibu tinggal di klik kan green screen ya nah ini select colornya ini sudah betul hijau Bapak Ibu ya nah ini belum sempurna ini nah tinggal kita offsetnya ini tinggal digeser Bapak Ibu sampai sempurna keser cari yang tepat misalkan seperti ini ya rasa sudah pas kalau dirasa pas sudah berarti tinggal oke ya oke kita klik klik juga orangnya kita kecilin ya Bapak Ibu berapa sudah disini ya sudah juga di sebelah kanan diserah Bapak Ibu ya nah untuk yang videonya penuh dengan Bapak Ibu tangan tampil gambarnya ya maka powerpointnya harus ada disisakan ya kalau mau tampil sebelah sini berarti powerpointnya harus berada di kiri gurunya berada di sebelah kanan atau Bapak Ibu mau tampil sebelah kiri berarti powerpointnya di sebelah kanan kan ini hanya pembuka saya ya kita mulai dari sini selamat menikmati nah ini tadi saya langsung di dalam satu video ya pembuka dan penutup jadi harus kita potong ya supaya nanti di penutup terakhirnya lagi tadi itu sampai sini Bapak Ibu ya tak betul ini penggarus berada disini kita klik ini kemudian kita gunting Bapak Ibu oh iya Bapak Ibu enggak kedengaran ya enggak kedengaran Pak berarti itu ya iya iya berarti sharenya ini belum malu ya share kalau disini share 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 file including video ya untuk memunculkan suaranya ya atau share screen biasa aja coba Bapak share coba Bapak share share ini pilihannya share konten aja ya share screen satu aja enggak ada yang untuk suara enggak ada ya tambahan suaranya ini Pak kadang di Webex ini coba Bapak share kalau yang pakai suara lewat share yang bagian atas Pak mau bisa ya kalau share yang bagian atas kadang-kadang Webex gitu kadang-kadang ada cuman-cuman coba Bapak share 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 multimedia ini kan atau yang mana ya kalau share screen kan itu tadi katanya enggak ada suaranya atau share yang mana ya coba Bapak buka di aplikasi ya aplikasi Filmora ya ya iya biar ada suaranya gitu coba Bapak share aplikasi ada aplikasi di atas oh share aplikasi ya iya share aplikasi itu iya coba langsung di Filmora itu ya iya betul ini seperti ini gimana kalau belum ada suaranya belum 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 sebentar baru muncul belum coba Bapak belum ada Pak tapi biasanya kalau mau share lewat atas itu ditutup dulu yang share bagian bawah Pak Muris iya memang gini Webex kadang-kadang terdengaran kadang-kadang cuma biasanya terdengar kalau aplikasi ini lagi bergeraknya Pak lagi play ini ya ini saya matikan lagi share screennya jadi pilih yang share yang di atas ini ya iya share bagian atas iya betul aplikasi nah keluar dari dari share screen ini aplikasi yang terbuka ini Pak atau powerpointnya yang terbuka ini atau aplikasi aplikasi Pak Mulik oh aplikasi coba aplikasi Filmora aplikasi Filmora share aplikasi ini ya iya sudah tampak Pak coba Bapak play dalam kedama pause ini ini kedengaran Tadi eh tidak Pak suaranya suaranya Pak gak bergerak juga tadi pun lihat bergerak ya kalau ininya bergerak Pak videonya bergerak tapi soundnya gak muncul oh saya gak bergerak di signal saya ini ketika diputar sama Pak Taufik ini muncul videonya jalan tapi suaranya gak dengar jika saya putar belum ada ya Bu Erlaya oh iya tapi bergerak Pak videonya bergerak tapi suaranya gak muncul oh iya bergerak jadi sharingnya sudah betul ini ya iya sharenya lewat atas itu Pak lewat atas berarti sudah betul memang kadang-kadang Pak ini kadang-kadang ada yang share oh iya udah kalau gitu ya anggap ya yang penting videonya sudah bergerak iya karena antara aplikasi ketemu sama aplikasi memang biasanya jadi ini memang Webex kadang-kadang pada saat kita share EPPT baru kita mau ke aplikasi ini yang kadang-kadang ini silahkan Pak Topik melanjutkan iya iya yang menyamakan dengan video yang sudah kita potong green screen kita ini bisa ditarik saja gambarnya supaya tidak hitam Bapak Ibu ya yang seperti ini disini Bapak Ibu ya nah ketika sudah sampai disini sudah kita salah misalkan ini salam pembuka saja green screen saya nah sekarang kita stop Bapak Ibu kita akan mau tambahkan video yang dari paston tadi ya import media file Bapak Ibu ya paston tadi ini saya masukkan sini Bapak Ibu kita open ini video pastonnya kita masukkan berada di bawah sini Bapak Ibu ya kita geser kita geser paling belakang misalkan gitu sebagai penutup penutupnya sudah masuk Bapak Ibu ya sudah masuk video nah ini misalkan ini tidak bagus Bapak Ibu ya bagus nih kita masih ada ngomong-ngomong disini kita hapus saja ya misalkan ini ya Bapak Ibu kita klik dulu yang di bawah jangan lupa apa yang kita mau potong dan paskan juga dengan penggaris warna merah ini kemudian kita gunting ini kita klik dan kita klik kanan kita delete ya setelah kita delete ini kita tarik gabungan ke depan tidak ada lagi tadi ini Bapak Ibu misalkan kita ada salah ucap kita gunting disini Bapak Ibu dan misalkan jalan lagi kita pause lagi misalkan disini ada salah ya kita klik ini kemudian kita gunting lagi kan disini kita bisa klik ini ya karena sudah kepecah dua Bapak Ibu di kiri juga sudah ada di kanan kita di tengah kan kita mau buang kita potong ya kita klik ini dan kita tekan delete atau klik kanan delete baik misalkan seperti ini kemudian kita majukan lagi seperti ini ini sekedar contoh Bapak Ibu misalkan kita unduh kemudian kita lanjut sampai paling belakang Bapak Ibu kita dekatkan kesini Bapak Ibu sekarang misalkan ini kita sudah di penghujung ya sudah kita mau tutup ini ini kalau kita sudah mau tutup Bapak Ibu ambil lagi screenshotnya ya misalkan saya mau screenshot seperti ini seperti tadi kita buka pastonnya kemudian pilih yang kan ini Bapak Ibu ya kita ambil ini misalkan kita simpan disini kita simpan di screenshot kita misalkan gambar takang gambar penutup ya save nah kemudian kita masukkan lagi gambarnya tadi Bapak Ibu ya kita import lagi kemudian media files gambar penutup open masukkan gambar penutup disini Bapak Ibu sekarang kita mau naikkan ini ya kita mau besarin kita tutup tutup itu Bapak Ibu ya tutup aja kita tutup itu ya nah kemudian sama kita panjang ini Bapak Ibu kesini kita next scan lagi selesai ini berarti kita gunting Bapak Ibu ini klik gunting 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 juga delete dan yang terakhir adalah title lagi ya kita lagi kemudian kita end credit ambil yang sedikit aja misalkan ini misalkan sini Bapak Ibu klik kanan event edit dari storingnya kita ganti terima kasih kita geser ke atas jika bisa yang pertama kalau sekolah geser ini kita kasih namanya sama kepala sekolah seperti itu kita geser kesini kemudian ini misalkan guru ya misalkan gurunya yang sudah sudah oke hapus saya izin sebentar silahkan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Taufik nanti aplikasi akan dibagikan di grup WA untuk tugas jadi Bapak Ibu silahkan bergabung di grup-grupnya yang masih kosong adalah grup 2 jika Bapak Ibu sudah tergabung di grup 1 jangan lagi masuk di grup 2 ya untuk teman-teman yang lain jadi silahkan bergabung tadi sudah dibagikan linknya oleh Pak Haryadi seperti itu jadi Bapak Ibu sekarang menyimak dulu nanti aplikasinya akan dibagikan oleh Pak Taufik di grup yang sudah diberikan jadi seperti itu lalu yang di live streaming jangan kuatir daftar hadir juga nanti akan dibagikan di live streaming tapi tidak dibagikan di grup WA karena di grup WA hampir 300 tapi yang join hanya 200 jadi kami mohon tidak membagikan daftar hadir di grup WA begitu ya Bunda Helena ya Pak teman-teman ya siap Bun nanti nanti daftar hadir oh ini sudah jam 8 silahkan dibagikan Bun daftar hadirnya Bun siap saya ambil dulu baik Bapak Ibu guru hebat yang tetap setia Pak Taufik sebelum saya saya ini mau nanya dulu ini kan nanti aplikasinya dibagikan ya Backfill Moral sama Fastune nya ya Halo Pak Taufik insya Allah dibagikan di ya 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 nanti dibagikan kan ya di grup jadi hari ini menyimak dulu ya jadi menyimak dulu nanti dibagikan di grup oke silahkan Bapak ya ya insya Allah nanti Bapak Ibu guru hebat yang ikut di grup WA baik WA pertama maupun WA kedua karena kata info nya penuh ya nanti insya Allah saya bagikan linknya nanti Bapak Ibu unduh baik aplikasi Fastune Capture maupun Filmora nya dan nanti saya kirimkan juga tutorialnya ya tutorialnya tutorial dari aplikasi Fastune dan Filmora nya tutorial cara menginstall nya ya ya lanjut Bapak Ibu nah ini kita tinggal satu misalkan disini kalau kita kasih tahun ya 2021 21 misalkan gitu ya misalkan gitu ya Bapak Ibu ya kalau sudah klik oke disini kemudian kita tambahkan lagi audio di belakang Bapak Ibu ya nah itu audio yang di kita geser ya kita bawakan untuk menambah audio di belakang Bapak Ibu tinggal pilih juga seperti biasa ini misalkan ini Bapak Ibu nah tapi kalau bisa jangan di dekatkan disini Bapak Ibu ya untuk di belakang karena nanti ketika kita mau menghapus biasanya end credit nya ini tahap jadi kita kebawakan aja satu kali ya jadi di garis kedua jadi ketika kita hapus yang setelah selesai ini sejajar dengan garis terakhir kita hapus ini maka ini yang end credit yang di atas tidak akan hilang saya stop dulu ya pada musiknya saya cut dulu aja kita hapus gitu ya kita lengket kita buang yang di belakang belakang sebut nah stop juga hilang kadang seperti itu oh ibu ya dulu kita tambahkan lagi misalkan kita kira kita coba yang ini kita dekatkan ya setelah sampai di ini kita dekat setelah yang lain 4 ok kita kira aja kita kira 1,2,3,4 4 1,2,3,4,5 ok 4 dulu kita buang tetap aja juga kita pindahkan ke bawah dulu kita cut ya sudah seperti itu kayaknya lengket seluruh sini oh iya sudah kayaknya terhapus terus kita tambah aja lagi kita tambah aja entreditnya lagi kita ulang seperti ini aja dah kita paskan ya kayaknya dia dia enggak mau lengket kita klik kanan oke read ya nah sudah kita ulang aja lagi nah dia lengket terus enggak mau pisah ya tarat ikatan ini si nama yang pendek aja ya misalkan selain kepala sekolah guru foto menambah kameramen share secara ya misalkan hapus on on ketika sudah rata klik ok sudah jalan jadi ok export seperti ini kita export nanti hasilnya ini masuk dimana kita pilih dulu masukkan di masukkan disini nah sudah tinggal export yang mungkin itu dari saya yang mungkin kita buka sesi tanya jawab terima kasih saya kembalikan kepada host kita Pak Darwono atau yang lain silahkan Pak Darwono baik dari Makassar selamat dan silahkan baik Bapak Ibu sekalian hebat Indonesia sekarang kita masuk di sesi tanya jawab kita mulai dari yang raise hand belum ada belum ada silahkan Bapak Ibu yang ingin ada yang nanya Pak Muklis bisa dilihatin hasilnya enggak katanya hasil yang tadi oh oh gitu ingin lihat host berarti saya dulu ya oh iya iya saya share screen lagi lagi tampilannya saya export dulu kalau gitu ya nah ini export ini tergantung besar kecilnya dan lama tidaknya video Bapak Ibu ya kalau sebentar aja ya misalnya ini waktunya kurang lebih 1 menit 23 detik ini saya oksisi export di complete videonya Bapak Ibu ya mungkin sambil nunggu itu mungkin bisa sambil tanya jawab mungkin baik baik silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom cat atau memilih pombor asen silahkan Ibu Urusma ini oke Ibu Urusma ini bentar oh iya ini sebenar iya iya ibu selamat malam itu kan mau tanya itu filmora itu bisa di download di hp atau di di laptop aja filmora itu bisa di hp atau di filmora hp atau di laptop gitu ya iya kemudian dia kan kalau misalnya kayak kinemaster itu harus ada yang berbayar kalau enggak itunya terbatas apa namanya itu fitur-fiturnya nah kalau filmora bagaimana Pak Topik terjawab pertanyaannya terima kasih baik ya terima kasih dari 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 Rusma ini Pak Rusma ini Rusma ini di SMA SMA Negeri Jakarta SMA 30 Jakarta oh iya makasih banyak orang ibu kota Jakarta oh iya terima kasih ada pertanyaan tadi untuk ini apa filmora gitu ya nah Bapak Ibu untuk filmora insya Allah kita bagikan file nanti ada keywordnya atau bahasanya itu ada kuncinya kuncinya untuk jangan kuncinya jamu-jamu jadi jamu-jamu jangan boleh nanti takut kena jamu-jamu ya jamu-jamunya nanti Bapak Ibu ya insya Allah dikasih jamunya supaya sehat nanti insya Allah jadi bagus filmorannya dan tidak ada pada luarsanya di installnya harus di laptop ada yang saya laptop jadi saya lihat chatnya juga sambil melayang-layang ada yang tanya juga laptopnya minimum berapa untuk laptopnya Bapak Ibu dari Windows 7 juga bisa ya prosesornya ya semua juga bisa dan hanya yang saya punya ini ini adalah bit Bapak Ibu jadi nanti bitnya itu 164 kalau yang bitnya yang 32 ya mohon maaf saya gak punya aplikasinya jadi Ibu yang masih Windowsnya 32 bit ya kalau bisa di upgrade jadi 64 bit ya baik Windows 7 Windows 8 atau Windows 10 nah seperti itu pertanyaannya ya baik baik kalau mungkin gini gak ini dari Pak Surya laptopnya dipercepat tetapi narasi suara pemateri tetap bisa nyaman didengar bisa menyimak tetapi atau bagaimana pertanyaannya apa tadi Pak pertanyaannya Pak apakah bisa membuat hasil rekod layar di laptop dipercepat tetapi narasi suara pemateri tetap bisa nyaman didengar maksudnya begini Pak apakah boleh di paston itu dipercepat rekod layarnya tetapi narasi suara kita tetap nyaman didengar rekod layarnya ini rekod layarnya sama suaranya tergantung kita di paston Bapak Ibu jadi kita kecuali suaranya terpisah terpisah suara sendiri rekod layarnya sendiri tapi kalau kita dalam pakai pastonnya langsung gabung langsung gabung rekod layar dan suara juga disitu oh ini narasi ini maksudnya tulisannya suara Pak suara kalau suaranya ya maksudnya Pak ini mereka merayakan apakah kalau saat dipercepat itu kita tetap oh iya suaranya tetap nyaman tetap enak aja jadi cepat layarnya suaranya tetap tidak ada masalah kalau itu berarti oh maksudnya itu berarti tidak ada masalah itu Pak jadi yang bertanya ini ini kita tetap rekod layarnya kita percepat misalkan kita cepat pindah pindah slide gitu tetapi kita tetap tetap aja enak didengar seperti itu Pak selanjutnya Pak dari Pak Ilham Saib apakah video yang sudah jadi boleh langsung kita upload ke Youtube oh ya boleh sekali Pak ini jadi bisa Pak langsung boleh langsung di baik yang penting dari Pak Pak audio silahkan audio tambahannya ya untuk audio tambahannya Bapak Ibu kalau bisa yang bebas copyright kalau misalkan menambahkan lagu sendiri atau musik sendiri kalau bisa yang bebas copyright tidak ada hak cipta karena nanti kalau ada maka akan diklaim hak cipta oleh Youtube biasanya seperti itu tapi kalau pakai aset dari Filmora semua ini Insya Allah aman artinya audio yang ada di Filmora ini tidak ada klaim karena ini sudah sudah bebas sudah bebas bisa digunakan siapa saja ya Pak itu Pak boleh silahkan Pak baik pertanyaan berikutnya dari Pak Bayu dari Pak Bayu ini pertanyaannya adalah mohon isin bertanya pada saat menggunakan video pembuka biasanya memakai aplikasi apa saja yang oke Pak video aplikasi pembuka ya ya biasanya sih banyak ya di internet ada video intro namanya nanti bisa dicari aja sendiri tapi saya biasanya sih langsung pakai yang ada di Filmora aja disini nanti kan kita bisa variasikan aja ya seperti contoh saya bagi layar dulu gitu ya nah jadi kita ini sudah ya oh ini sudah pen target misalkan berarti enggak dah usah aja iya ini tadi export export target target oh disini juga hasilnya di my video ini nah Bapak Ibu untuk yang video pembuka tadi pembuka tadi nah Bapak Ibu tinggal ini pembuka juga Bapak Ibu sebagai kondon kemenan title dan opener Bapak Ibu tinggal variasikan aja dengan kreasi yang ada misalkan seperti ini tadi ditambahkan dengan logo sekolah atau gambar-gambar dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa variasikan disini misalkan kalau tidak mau pakai aplikasi jadi pakai aplikasi saja sudah bisa di title sini ada opener title kemudian subtitle ya di tulisan yang di bawah atau lower lower 3 lower 3rd lower thread ya ini di bawah ini bisa Bapak Ibu tambahkan video pembuka Bapak Ibu misalkan kita tambahkan ini ya misalkan bisa aja Bapak Ibu tambahkan variasi daripada video pembuka Bapak Ibu nah ini kan disini ada tulisan ya Bapak Ibu nah ini bisa kita edit lower thirdnya ini expense nah apa kita mau tulis disini misalkan kita tulis saksikan saksikan ya nah saksikan saksikan lah nah misalkan ini selalu rapat Bapak Ibu bisa di tarik ya kan ini masih rapat juga ini bisa gunakan ini Bapak Ibu untuk perenggang ini lebih saksikan lah misalkan seperti itu nah ini sudah jadi video pembuka kita jadi tanpa menggunakan aplikasi yang lain bisa kalau kita menggunakan ya tinggal dicari di internet aja video intronya jadi disini langsung aja mulai kita mulai disini sudah jadi video pembuka ini ya sebelum masuk ke materi intinya dengan ada audio di bawahnya ini dan di tengah sini nah seperti ini sudah ini masuk ke materi inti seperti itu nah untuk hasil video nah ini Bapak Ibu di my video ini bisa-bisa buka nah seperti ini Bapak Ibu tampil latihan ini tadi yang belum ada tambahan saksikanlah tadi Bapak Ibu nah seperti itu baik ini langsung terakhir misalkan gini terakhir jadi kita lihat end creditnya Bapak Ibu nanti end creditnya nah seperti ini nah seperti itu Bapak Ibu ya jadi lanjut Pak mengulis Pak selanjutnya kita ke yang resen dan yang resen Pak sebelum kita kita ingatkan sebentar kita ingatkan sebentar kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi agar memperhatikan penulisan email dengan benar karena kalau emailnya tidak tidak tepat penulisannya maka sertifikat tidak akan sampai ke tangan Mohon Bapak Ibu mohon Bapak Ibu diteliti penulisan email ya terima kasih baik Pak Radiono silahkan Pak silahkan silahkan terima kasih Pak Tope dan pertanyaannya gini Pak pertanyaannya itu tadi kan Pak Tope menyampaikan ada audio atau musik itu agar musiknya itu volumenya agak tinggi terus agak rendah itu bagaimana Pak pertama yang kedua saya pernah melihat saya pernah melihat itu narasumber itu seolah-olah itu di depan papan tulis itu bisa di kayak ada aset-aset itu di papan tulis jadi seperti kayak interaktif caranya bagaimana terima kasih Pak Tope dari Kambang Jawa Tengah oh iya baik silahkan Pak Tope ya baik Bapak Ibu pertanyaan Pak Nga Diorno tadi bahwa untuk audionya Bapak Bapak ya disini ada ini Pak kita ada tangan disini kita bisa naikkan penuh seperti ini nah seperti itu Pak ya mau kita sesuaikan dengan keenakan kita dengar untuk naik turun suaranya nah untuk seperti kita ngajar di depan papan tulis Bapak Ibu tinggal ini aja gambar di gambar background misalkan gambar background papan tulis gitu ya nah nanti misalkan background papan tulis Bapak Ibu tinggal cari aja disimpan nah seperti ini kan nah ini Bapak Ibu di klik kanan save image nya nanti Bapak Ibu kalau bisa ini seutuhan Bapak Ibu ya kita simpan gambarnya misalkan gitu ya di pack papan tulis seperti itu masukkan masukkan disini Bapak Ibu ya misalkan ini seperti biasa media import media file kita pilih yang di download tadi di seperti ini Bapak Ibu tinggal ini gambarnya ini kita hapus dulu ya yang gambar ini misalkan save dulu misalkan gitu ini kita tambahkan disini Bapak ini bagus harus penuh orangnya ya gambarnya harus penuh gambarnya bagusnya harus penuh ini bagusnya disesuaikan aja tinggal ditarik gambarnya ini dipenuhkan kesini Bapak Ibu ya ini bagusnya orangnya penuh berdiri berdiri terus sehingga di depan mengajar di topan tulis seperti itu ya mungkin seperti itu untuk tanyaannya baik selanjutnya kita ke pertanyaan Natalia apakah PPT sama audio green screennya dibuat terpisah Pak atau gimana ya PPT sama audio green screen kalau green screen jelas dipisah ya nah ini ada dua ada dua model ya dua model jadi bisa audionya dipaston green screennya digambar di video bisa juga seperti itu jadi jelas terpisah PPT sendiri ya gitu ya jadi kita mau model pembelajaran kita seperti apa apakah kita hanya tampak di depan pembuka dengan penutup saja atau kita penuh kalau kita penuh tetap terpisah hanya PPTnya itu tanpa suara gitu ya kita gerak kita gerakan aja layar powerpoint kita gerakan nanti yang green screennya itu di video sendiri berbicara jadi kita berbicara audionya di video green screen tampak layar PPTnya itu di samping kita tetap semua itu terpisah hanya tinggal modelnya seperti apa Bapak Ibu inginkan kalau misalkan green screennya hanya penuh ya berarti pastonnya itu bersuara seperti itu Pak baik Pak terima kasih banyak pertanyaan berikutnya Pak ini apakah aplikasi Filmora ini punya setting bahasa Indonesia ya Pak untuk bahasa Indonesia belum pernah coba ini belum pernah coba ini belum pernah coba saya tidak pernah soalnya belum pernah lihat ada pengaturannya gitu ya belum 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 ada ini kayaknya akan Bapak Ibu ekspor sendiri ya baik baik Pak pertanyaan kita pakai bahasa Indonesia nanti bingung lagi biasanya gitu karena sudah biasa pakai bahasa Inggris walaupun tidak mahir juga nah kalau Pak biasanya kalau Windows nya bahasa Indonesia kan ada Windows yang asalnya memang bahasa Indonesia nah biasanya jadi bahasa Indonesia baik Pak pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sedikin Sitiati mohon penjelasan pengaturan video sebelum diekspor oh iya pengaturan video sebelum ekspor ya disini klik ekspor Bapak Ibu nah ini untuk resolusinya ini ini bisa ya bisa setting disini nah kita mau resolusinya seperti apa ya kita pilih resolusinya tapi ini resolusi standar kemudian quality nya ini agak bagus kalau kita mau pilih yang good yang biasa ini ini better lebih baik ini untuk resolusinya ini sih yang lebih bagusnya nanti nanti bisa terlalu besar nanti bisa pakai di 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 mengecilkan ukuran tapi tanpa mengurangi kualitas ada di 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 sana gitu yang bisa itu itu pak baik 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 pertanyaan berikutnya dari rekodnya jadi jerni ya eh eh pendala pengisian suara rekod sound ini bagaimana solusinya ini maksudnya dibuat dari filmora iya mungkin gitu jadi ceritanya pak wahaf ini sudah sering sering kalau untuk ini adalah suara yang ini rekam itu tidak jerni nah untuk yang apa kalau yang paston kan saya share screen dulu kalau ini kalau pakai paston rekam filmnya nah ini kita ini bapak ibu ini ada pilihan mikrofon atau mikrofon plus speaker ya mikrofon atau mikrofon plus speaker nanti yang yang agak jernih bapak ibu karena masing-masing itu punya punya perbedaan gitu ada yang jernih pakai mikrofon plus speaker hanya pakai mikrofon kemudian settingannya disini bapak ibu jangan lupa untuk setting dulu mikrofon nya gitu ya levelnya dibagusin dibesarin gitu ya itu untuk yang untuk yang filmora bapak ibu bisa juga rekam suara disini disini nah ini ini sama seperti kita pilih mikrofon yang bagus ya misalkan kalau mic nya lagi laptop nya kurang bagus kita bisa menggunakan pakai headset mikrofon usb audio device misalkan gitu gitu ya baru seperti itu jadi bisa pakai atau misalkan pakai memang yang khusus mic yang mic khusus laptop jadi kita berbicara itu ada mic nya gitu ya nah seperti itu ya mungkin itu pak baik ini selanjutnya ada pertanyaan dari pasalnya apakah paston bisa menampilkan rekam wajah untuk paston ini gak bisa ya bapak ibu ya ini paston memang khusus untuk rekam layar tanpa wajah fitur lainnya yaitu screenshot bapak ibu jadi bisa screenshot daripada layar laptop nya bapak ibu ya nah ini jadi biasanya bukan hanya untuk video pembelajaran tapi kita kan cenderung gurung jadi bisa bisa juga untuk video tutorial lainnya bapak ibu ya seperti itu baik 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 bapak ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan raise hand atau menurutkan pertanyaan di kolom chat periksa dulu ya pak masih ada pertanyaan tidak ya oh iya nih selanjutnya kita ke yang raise hand kita ke pak abdul om muhammad pak muhammad isna ini silahkan pak muhammad isna ini halo assalamualaikum waalaikumsalam silahkan bapak waalaikumsalam terima kasih alhamdulillah saya mungkin disini satu-satunya mungkin dari guru SD ya pak ya karena ini udah SMK tapi saya ya saya melihat saya melihat ilmunya luar biasa yang ini saya tanyakan pak apa bisa misalnya kita menggunakan rekod itu nanti supaya kelihatan wajah jadi tidak seperti tadi kita gunakan stream di office 365 lalu kita buat di almoranya bagaimana oh bisa pak bisa nah itu loh kalau pakai kalau pakai stream kan bisa kelihatan wajah kita gitu tapi itu itu sih seni ya seni seni saja sih kan tergantung seni seni editing kita nah begitu kuncinya di palmoranya sendiri mungkin pak ya itu yang ingin saya tanyakan terima kasih pak saya dari Lombok Nusa Tenggara Barat oh iya oh iya makasih terima kasih pak isneni ini nah ini hanya bagus tambahan dari pak isneni ya jadi bisa menggunakan op365 di Microsoft stream bapak ibu bisa disana juga tampak wajah ya disana bisa seperti itu jadi digabung dengan filmora jadi bapak ibu untuk filmora ini terserah videonya dari mana saja bapak ibu ya bisa dimasukkan untuk filmora baik dari Microsoft stream atau dari paston tapi karena disini kita paston capture dan filmora paketannya jadi seperti itu tampilannya terima kasih pak jadi itu hanya sekedar tamphan saja mungkin tapi ini juga untuk apa namanya ya untuk kita apa namanya eksplorasi kan eksplorasi editing kita bagus juga sih pasturnya ya oke terima kasih pak baik pak selanjutnya kita ke ibu ma oh turunkan lagi resennya silakan bapak ibu yang ingin pertanya oh ini ada pertanyaan dari pak sulparian pak mohon boleh dipraktekan pak cara mempercepat video rekod di filmora sambil rekod suara dengan filmora boleh dipraktekan ya pak ya coba saya anu dulu ya untuk prakteknya untuk narasinya gitu maksudnya ya narasinya berada di tulisan biasa gitu ya iya iya ini tinggal di dikecilin aja pak ini dikecilin gini kan nanti nanti audionya di bawah ya tetap normal aja karena kalau posisi terpisah kan ya nggak bahasalah ini pak di video di bawah kita geser aja ya kan gitu ya durasinya bisa kita ini 5 detik kita jadikan misalkan 3 detik gitu ya dia kan menjadi lebih sedikit tetapi suara yang di bawah itu tidak tidak mempengaruhi kalau suaranya kita terpisah ya gitu ya terpisah kalau suaranya gabung ya semuanya ikut ya speed dan durasinya ini ya speednya kita mau ubah durasinya seperti ini speednya lebih cepat durasinya tetap speed dan durasinya speednya lebih cepat bisa kalau satu paket bapak ibu ya mungkin seperti itu pak kalau dia terpisah sih bisa aja nama salah baik 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 kita selanjutnya ini masih ada ini masih ada yang present sudah tidak ada yang present ini ada dari ibu Mayarina pak pak apakah ada paston yang gak berbatas waktu pak karena kemarin saya sudah download namun hanya berbatas waktu limitnya 29 hari paston pak ya baik ya nanti insya Allah bapak ibu yang bergabung di grup WA akan kita bagikan link paston dan film orangnya nanti dengan jadi tidak berbatas hari nanti insya Allah bisa digunakan terus menerus ya seperti itu pak muklis jadi nanti insya Allah tetap di grup WA nya nanti kita bagikan linknya dan tutorialnya untuk menginstal paston dan film orangnya ya baik pak jadi teman-teman sekalian WA jadi teman-teman akan malam ini pak topik sangat luar biasa membagikan kita sebuah hal yang sangat luar biasa dua aplikasi sekaligus paston dan film orang teman-teman yang menyelesaikan tugas akan mendapatkan sertifikat 32 jam begitu ya betul pak betul oh iya jadi bapak ibu setelah webinar ini akan ada lagi sertifikat 32 jam yang bapak ibu mengerjakan tugas dan bergabung di grupnya jadi seperti itu ya pak muklis ya tidak ada paksaan untuk yang masuk ke grup silahkan bergabung ke grup dua jangan grup satu karena sudah penuh begitu pak muklis baik eh tugasnya dijelaskan di grup atau di di tempat ini dijelaskan ya di grup ya pak topik nanti aja di grup ya ya di grup anu nanti yang bagian pengurus seperti apa mintanya kalau kami sih terserah pak topik aja mau tugasnya seperti apa kita serahin aja iya 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 mudah aja lah yang penting iyalah selalu selalu bapak ibu kalau menggunakan paston film ora seperti yang tadi yang sudah disampaikan minimal ada dibuka ada kondonnya dibuka kemudian ada audionya tambah green screennya kalau yang mau mudah lagi green screennya hanya pembuka sampel nutup di tengah-tengahnya ada pastonnya ya minimal 3 menit sudah mencukupi lah halo baik selamat malam malam baik 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 ada yang ada yang kesehatan ini pak ada yang kesehatan ya satu lagi ya ada pak abdul majid ada pak abdul majid oh sudah 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 semua bunda sudah sudah itu siapa yang mau ngasih tambahan itu sudah 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 bertanya semua saya tahu saya tahu halo ya silahkan ya itu ini perkaitan tugasnya teh oh bu Anita ya silahkan bun baik bapak ibu yang sudah bergabung izin menyampaikan nih pak bapak ibu silahkan oh iya ya mengenai tugasnya silahkan bapak ibu kita ada dua grup nah bapak ibu diminta untuk mendownload dan menggunakan aplikasi festoon dan juga filmora nya dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya jadi kami pasti akan tahu ini produk dari filmora berapa ataupun dari kan master jadi beda fitur-fitur di dalamnya jadi ini murni bapak ibu tugasnya yaitu membuat video pembelajaran media pembelajaran video ataupun media pembelajaran seperti mengajar ke siswa ataupun tentang satu kade tentang materi apapun sesuai jenjang bapak ibu nah terus disitu ada efek-efek dari filmoranya nampak gitu ya terus efek dari festoon kan pastinya hanya layar ya rekam layar itu mungkin kita pertama-tama merekam layar dulu kemudian digabung-gabungkan dengan apa ataupun langsung video langsung dengan green screen seperti yang dijelaskan bapak pemateri terus kemudian bapak ibu menggunakan efek-efek dari filmora itu aja sih pak dan juga menggunakan logo sadar nanti kita kasih ya logo-logo sadarnya menggunakan logo sadar videonya video pembelajarannya nanti kita balikkan disematkan logo sadar iji dan juga aplikasi filmora jadi gimana dengan tidak ada laptop yang tidak support kami mohon maaf jadi ini murni materinya atau produknya hendaknya dengan menggunakan aplikasi filmora begitu jadi bapak ibu kalau yang kemarin dienggang kan menggunakan class point ya kalau yang murni menggunakan apa filmora terima kasih itu aja terima kasih bunda kita lanjut pak mungkin sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat ya saya sudah baik kalau tidak ada berarti kita minta closing statement menajar di Kalimantan makin malam ya pak ya tidak akan pak topik closing statement oh iya ini kayaknya bu Anita nanti yang bunda Anita Nurasana yang mengapa menspesifikasi tugasnya kayaknya lebih bagus mengurangi tugasnya ini bisa bisa polling ini atau what ano nih pakai class point sekalian promosi pak jadi bapak ibu kita dalam acara webinar gitu kan ada pollingnya ataupun ada yang dituliskan gitu ya nah jadi bapak ibu kita join di class point app bapak ibu ya jadi class point app dengan kode kelasnya 66792 mungkin bisa di chat para panitia mungkin class point app kode kelasnya 6679 ya ini saya contohkan juga disini nah pendapat anda tentang webinar malam ini ya video pembelajarannya ya gimana pendapatnya jadi kita masuk ke browser bapak ibu ya saya contohkan jadi colokan class point app bapak ibu ya pp bapak 6 biasanya setiap tira kita join ya bapak ibu class point app nanti muncul class kodanya class kodanya yaitu 66792 bapak ibu ya 66792 baik silahkan bapak ibu bapak ibu ke browser class point dot app masukkan kode kelasnya 6792 lalu nama bapak ibu bapak ibu langsung join jadi class point ini tidak di install di hp atau di laptop tapi bapak ibu ke browser begitu ya pak tofik ya iya siap nah seperti ini bapak ibu tampilan di layar saya nanti akan muncul seperti ini tinggal bapak ibu nuliskan kata di sini ya pendapat anda tentang webinar malam ini tentang video pembelajaran silahkan kalau sudah ditulis bapak ibu tinggal di submit ini kalau menggunakan laptop kalau menggunakan hp hampir sama hanya submitnya berada di bawah nah kelebihan juga dari class point bapak ibu bisa save save slide-nya ini slide-nya ini juga bisa bapak ibu save jadi disimpan seperti itu silahkan bapak ibu tulis untuk pendapatnya tentang webinar malam ini misalkan saya tulis saja ya sekali mencontohkan misalkan itu saya kembali ke ini ada sudah 16 orang bapak ibu dari 26 baik pak tofik juga informasi jika bapak ibu mau bergabung di komunitas class point indonesia silahkan ke fb komunitas class point indonesia ya bapak ibu nanti bapak ibu banyak akan dapat juga informasi-informasi terkait dengan class point nama aku tira pak tofik jahra ikutan loh ngisi pakai nama tira jadi kita yang jadi bapak ibu bisa melihat yang sudah menjawab mengumpulkan sama masih yang pending bapak ibu jadi ada 45 peserta ini sudah 31 yang menjawab waktunya sudah 3 menit mungkin saja ke 4 menit bapak ibu kita bisa lihat statusnya bapak ibu disini ini masih pending ini yang sudah menjawab untuk kita buka responnya tidak masalah ini ya kita buka responnya karena ini bukan pertanyaan multiple choice atau pilihan ganda atau jawaban short answer ini hanya sekedar workload artinya seru-seruan menggunakan anggapan lepaskan dalam 4 menit ya jadi disini kalau kita sudah merasa cukup karena ini tidak setting waktunya jadi kita suka kita aja gitu bapak ibu oke tinggal ya bertiga detik kita close bapak ibu kemudian kita bisa lihat laptop answer bapak ibu nah ini adalah nah jadi pendapat dari peserta umi dan pengurus lainnya keren kayaknya hari ini webinarnya kita bisa kita save for review seperti ini ini tuh untuk closing statementnya ya jadi aplikasi yang sudah didapatkan ini selalu digunakan gitu ya supaya tidak lupa dan juga menjadi pahala buat kita semua karena pengurus IG ya kan sadar IG ini berpahala memperkenalkan webinar pada malam hari ini kemudian bapak ibu gurur peserta juga akan berpahala ketika membuat video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat siswa siswi di sekolahnya atau jangan-jangan siswa-siswi se-Indonesia atau jangan seluruh dunia ya kalau kita masukkan ke Youtube terima kasih jadi ini ya Pak Topik kita ramekan Youtube itu dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran jangan hanya artis aja yang membuat konten ini ya jadi guru-guru juga harus ya karena pengiris banget aplikasi pembelajaran itu di dominasi mudah-mudahan makin baik konten pembelajaran di dalam Youtube Ibu izin sebentar bertanya boleh gak boleh silahkan itu tadi yang Pak Topik untuk bikin survei itu kodenya cara mendapatkannya gimana ya Pak boleh dikit terangin ayo tempat 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 oh iya sudah iya 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 dari ini kita bapak ibu ini ada namanya class point bapak ibu iya kelas point bapak ibu install ya karena kebetulan saya tren pas point kum ibu kelas yang akan kita untuk kepada siswa yang join saya buka yang ini ini word cloud ini bentuknya salah satu kumis ini ada nomor bapak ibu harus menginstall dulu cross point jadi silahkan ke cross point install kalau gabung cross point tetap pakai masuk lalu download install bapak ibu dan di sledgehow akan muncul kode plusnya dan kode plusnya bisa berubah selamat selamat bukan cross point ibu jadi membahas terus nanti di kesempatan kesempatan kita akan dikasih kali ibu jualin aja bu di komunitas cross point Indonesia bu boleh silahkan cari aja komunitas cross point Indonesia oh iya siap bu siap siap nanti ada 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 banyak banyak master trainer yang disana ya oh hebat makasih bu gimana gimana di hati bu eh di komunitas cross point Indonesia yang di youtube ah facebook iya yang di fb oh iya siap 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 oke sudah oke oke sudah bun oke kamu krisnya mau hilang saya tidak loh ya walaupun dua halo kamu kris jenis kalau kalau itu bunda herina kita tutup dulu silahkan bunda oke terima kasih ya baik bapak ibu sahabat sadar alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita pada malam hari ini dan dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita maka kita akhiri pula pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabila alamin kita berdoa sama-sama semoga kita dipertemukan kembali di kegiatan sadar berikutnya pekan depan amin hari dan waktu yang sama insyaallah terima kasih bapak ibu untuk hadirannya dan silahkan istirahat dengan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya terima kasih bunda jumlah terima kasih terima kasih dadah dadah bapak ibu yang belum mengisi presensi kami persilahkan untuk mengisi presensi dan mohon diperhatikan penulisan emailnya karena bila ada kesalahan sedikit saja di email maka tidak akan terkirim tidak akan sampai di tujuan iya 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 bu Anita bunda Anita terima kasih bunda Anita tetap turun ibu Jumi ini mendampingi pak Taufik ibu Jumi begitu setia iya alhamdulillah ibu yang ingin tahu tentang close point bapak ibu silahkan ke FB ke facebook disana cari tentang komunitas close point indonesia nanti disana juga ada pak Taufik juga ada pak Depuspo juga ada bunda Jumi Jumiati juga sebagai trainer close point indonesia ada pak Abdul Rahman juga saya sudah lama bergabung tapi belum dapat terima kasih